Intro Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja terus menekan angka pengangguran dengan rutin melaksanakan program keterampilan. Di antaranya menggelar pelatihan Tata Boga dan Aneka Kue yang dipusatkan di kantor Disnaker Kabupaten Blitar. Lalu seperti apakah untuk rangkaian kegiatannya? Berikutnya yang selengkapnya untuk Anda. Intro Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar kegiatan keterampilan kerja bagi masyarakat melalui pelatihan Aneka Kue dan Tata Boga di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Pelatihan ini diikuti puluhan peserta yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Pelatihan ini merupakan kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2019. Sama seperti pelatihan sebelumnya, pada pelatihan kali ini terdapat dua macam pelatihan, yakni pelatihan pembuatan Aneka Kue dan Tata Boga. Pemerintah Kabupaten Blitar Pemerintah Kabupaten Blitar Turut dihadiri oleh Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Instruktur Pelatihan Tata Boga, dan Instruktur Pelatihan Kue dari Aisa Kukis. Peserta yang hadir merupakan masyarakat yang memiliki minat dan bakat. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan dalam satu kelompok berjumlah 20 orang. Tentunya harapan ke kami dari Binas Tenaga Kerja maupun dari Pemerintah Kabupaten Blitar, dari apa yang telah jaringan berulis nanti bisa menjadi istilahnya modal, modal bagi pemerintah semuanya. Jadi modal itu tidak perlu uang, tapi modal keterampilan itu yang pertama. Dengan punya uang tapi tidak punya keterampilan, nah mereka juga sulitkan. Nah sehingga ini ketika jaringan sudah memperoleh keterampilan dan nanti ini sulit kami, yaitu Pak Andi Besta Bu... Bu Andi kok saya ngerti. Pak Andi dan Bu Andi gitu ya. Ini instrukturnya punya asisten yang biasa. Koyok pas, yang lain-lain itu. Ini diharapkan dari ibu semuanya bisa ya, bisa menerakkan dan bisa mengembangkan. Nah menerakkan berarti kan apa yang boleh diterakkan. Kemudian mengembangkan merupakan inovasi dari pandai yang pajak dengan semuanya. Nah dalam rangka inovasi ini tentunya ketika jaringan mengembangkan, mudah-mudahan dan harapan kami ya dari Dinas maupun dari Pemerintah Kabupaten Blitar, itu bisa menampung dan menyerak, ya. Menyerak dan menampung tenaga kerja. Karena harapan kami jaringan, penjaringan semuanya nanti bisa mengembangkan, ya. Mengembangkan apa yang jaringan sudah jaringan beroleh. Untuk yang aneka kue, aneka kue itu adalah paket yang keempat. Kalau yang tata buka adalah paket yang ketiga. Untuk tahun 2019 ini. Pesertanya untuk masing-masing paket ini ada 20 orang. Pemirsa, kegiatan ini sebagai bentuk upaya dalam rangka mendukung visi-misi pemerintahan Kabupaten Blitar, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan dengan istilah membentuk wira usaha baru. Untuk meningkatkan skill di bidang pembuatan aneka macam kue, di Senaker Kabupaten Blitar memfasilitasi para calon wira usaha untuk mendapatkan bekal pelatihan dan pengalaman dari ahlinya dengan mendatangkan narasumber yang memang pakar di bidangnya. Wah, harus bisa, bisa istilahnya berdiri. Tidak jadi ya diselesaikan ya, misalkan. Maksudnya itu bisa memasarkan usaha atau membuka usaha, ya kan? Ya, dimulai dari kecilan. Nanti resepnya kait-kiat gimana, membuka usaha, diawali dari apa. Tentunya, Pak Andi ini dulu juga sebesar seperti ini, gitu lah. Ya, Pak Andi ya, dimulai dari bayi ya. Nah, ya kan, enggak berdiri dulu. Jadi, kalau misalkan nanti, mudah lah. Pak Andi ini pesannya kan luar biasa, ya kan? Nanti kalau misalkan di grup, ada yang ngomong, Pak Andi, Pak Andi sepi lah. Itu mau menjadikan dia pri, gitu. Apa kan, gitu ya? Nah, maksudnya sepi orderan atau sepi istilahnya dalam hal apa, pria, gitu. Ya, mungkin gitu ya. Karena ini udah siang, saya selalu beri terima kasih. Kebetulan saya di sebelah-segurga ini, hundu saya. Dengan tidak mengurangi rasa rumah, dengan penuh rasa bangga dan syukur, dengan baca bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan aneka kue paket kabupaten ini dalam rangka kegiatan pembinaan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, kita nyatakan dimulai dan dibuka. Selesai Kepala Dinas Ketanaga Kerjaan Kabupaten Blitar membuka kegiatan pelatihan aneka kue dan tata boga, selanjutnya beliau memberikan kartu peserta kepada satu persatu anggota pelatihan kue. Selesai Ketanaga Kerjaan Kabupaten Blitar